Salam Damai Sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur bahwa kita kembali berjumpa dalam Renungan Harian di hari Senin tanggal 16 Mei 2022. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas hari karuniamu. Kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firmanmu. Mohon mampukan kami untuk dapat memahami firmanmu dengan benar. Kami hidup pada kebenaran. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Kitab Kisah Para Rasul Pasal 11 Ayat 19 Sampai Ayat 30 Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersuka citalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan karena Barnabas adalah orang baik penuh dengan roh kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu, datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada saman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudaya. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Demikian bacaan Alkitab. Amin. Tema rendungan kita ialah mengasihi semua orang. Unnalamase mintu utau. Sahabat rendungan harian yang diberkati oleh Tuhan, mengasihi sesama kita manusia, adalah salah satu bentuk pelayanan yang mestinya dilakukan oleh setiap orang percaya dan dari tengah-tengah persekutuan dalam jemaat. Mengapa harus dilakukan? Karena sesungguhnya inilah yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan dan juga untuk dilakukan oleh jemaat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di Antioquia lah, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Mengapa disebut orang Kristen? Karena di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan Tuhan menyertai para rasul pergi ke Antioquia dan Tuhan memberkati pelayanan yang mereka lakukan sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Buah pemberitaan yang dilakukan para rasul di Antioquia yaitu iman mereka dibangun. Sampai kemudian Nabi Agabus mengatakan bahwa akan datang masa kering atau kesusahan berat dalam dunia. Sehingga timbullah dalam hati mereka masing-masing bagaimana orang-orang percaya membantu orang-orang yang ada di Judea meskipun mereka tidak saling mengenal. Kerinduan untuk membantu orang lain karena penghayatan iman bahwa orang-orang Kristen seharusnya melakukan hal demikian seperti kasih yang telah diteladankan Kristus kepada semua. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Hendaklah kita sehati dan saling membantu terlebih kepada sesama kita yang hidup dalam penderitaan. Tentu tidak hanya orang-orang yang kita kenal saja yang kita kasihi. Kasih Tuhan Yesus Kristus mestinya menjadi teladan kepada kita orang percaya. Kasih Kristus tidak terbatas. Tetapi justru kasih itu diberikan kepada semua orang. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan bahwa sesungguhnya engkau setia menyatakan kuasa kasihmu bagi kami. Kami bersyukur atas kebenaran firmanmu. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa menjadi teladan kepada kami orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kasih Kristus yang tidak terbatas. Tetapi justru kasih itu diberikan kepada semua orang. Kiranya kami pun terus merespon dengan benar karya kuasa kasih Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Bapak dalam surga, diberkatilah kiranya setiap kami dalam berbagai aktivitas kami hari ini. Dengan semangat iman, kiranya kami mampu melakukan segala tugas tanggung jawab dengan baik. Diberkatilah mereka yang saat ini dalam pergumulan sakit-penyakit. Tuhan sumber kekuatan dan pertolongan akan memulihkan keadaan mereka yang sakit. Mereka yang berduka cita terus dihiburkan, dikuatkan oleh Tuhan. Bapak kami dalam surga, kami pun memohon kiranya Tuhan berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan, pendidikan mereka. Kiranya mereka akan menjadi anak-anak yang senantiasa takut akan Tuhan. Diberkatilah orang tua kami dalam masa tuanya, agar senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Disempurnakanlah sukacita saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia hari ini. Dijaga dilindungilah bangsa kami dari berbagai hal, termasuk juga dari tengah-tengah situasi apapun. Kiranya para pemimpin bangsa kami akan senantiasa mampu mengabdi melakukan tanggung jawab dengan benar. Ia Tuhan, ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat rendungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktifitas hari ini. Tentunya dengan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa.